Ayo kita review yuk BMW tahun 95 95 aja ini E36 ini yang 2000cc 6 silinder segaris ya Hai tapi sudah panos alias sudah PPTI depan seperti itu karena di bawah ini ada E36 E30 maksudnya karena ada yang CC nya 1800 ada yang CC nya 2000 kalau nya 2000 CC ya 6 silinder nanti kita lihat mesinnya interior seperti ini ya joknya seperti itu ya mewah ya Aduh coba kita hidupkan kuncinya seperti ini ya kayaknya ini nggak asli ya kuncinya kita hidupkan aja instrumen seperti itu tipnya sudah gantian kita starter nah ciri khasnya begitu ya ciri khas suaranya kita mundur dulu sebentar nih otomatik ya dan dia tidak belum tiptronik kalau umur segini belum ada yang tiptronik tahun 96 kalau nggak salah 95 ya nah disini ada liter per 100 km ini kemungkinan konsumsi bahan bakar disini ada RPM disini ada suhu mesin di tidak ada angka-angkanya cuma hijau dan merah sini kilometer sampai 260 di sini ada tripmeter nih kilometernya yang ini kilometer yang berjalan yang bisa direset yang ini adalah apa ini bahan bakar ya bahan bakarnya 60 liter tuh jadi kalau pul berarti 60 liter di sini ada klakson dari kanan klakson ya istirnya sederhana tapi enak banget dilihatnya ya kita bisa pegang disini gripnya enak di sini ada sen seperti biasa kalau Eropa sennya disini untuk dimnya disini ya sen disini dimnya disini yang diangkat terus disini adalah untuk wipernya tuh wiper disini ya terus disini lampunya ya tuh lampunya disini lampu kecil lampu besar ya untuk dimnya tadi disana ini untuk poklem along, depan belakang ini ada pentilasi ac bisa ditutup, kita matiin lagi oh ininya kita sudah ngacau ya terus input sahaja ini masih bangun biasanya ditutup dibuka AC nya tapi enggak tahu yang ini yang apa nih ada web merah dan hijau terus bawahnya tip standar bawahnya anda angin AC ya kan nah disini bisa lebih kecil lagi baru terus ini buat tepoger kalau nggak salah ya di sini untuk suhu AC kelihatannya ini individual ya ada kiri dan kanan ini untuk sirkulasi ini untuk tombol AC ini untuk arah anginnya ya ini ada jam disini jam setengah empat di sini buat ngereset karena ada plus minus dah terus disini laci-laci di sini ada lighter nah disini nih for window gondok kiri depan sini belakang ini buat matiin yang belakang mungkin nah disini ada kiri-kanan ya maksudnya ada yang kiri belakang kiri depan terus di sini PRND dan tidak belum tiptonik tapi ini bagusnya modelnya kayak gini seri khasnya BMI jadi nggak rusak-rusak di sini ada ekonomi ada sport ada winter winter untuk eh jangan licin atau salju di sini ada hazard di sini ada asbak ya ada penimpanan juga disini aspek juga tuh kalau zaman dulu kan selalu ada aspek disana ada laci-lacinya seperti biasa ada speaker kecil disitu atau pintu annya bukaannya tombolnya belakangnya seperti itu ya tuh di atasnya nggak ada apa-apa cuma ada lampu aja di atasnya disitu nanti kita lihat mesin ya kita sini aja kita coba sedikit lah gimana sih rasanya nah kita coba nih untuk setirnya ya nggak terlalu balik ya tapi ya rasanya ya sedang aja ya nggak berat nggak ringan tapi nggak respon baliknya nggak terlalu cepet gasnya normal aja nggak terlalu berat terlalu keras remnya rasanya remnya gimana ya agak mantul dikit ya ya mungkin masalah kebiasaan ya ya seperti itu suspensi ini cukup enak dashboard sama aja ya ada kerewet kerewet ada bunyi-bunyi kerewet kerewet ada aja yang pasti ini suaranya juga enak ya suara mesinnya mantap khasnya 2000cc ya enak suaranya ya setirnya agak berat ya ini setirnya mirip-mirip mobil apa ya kalau bisik agak berat mungkin atas mirip-mirip aja kalau Eropa tuh ampuk gitu jadi gasnya ampuk nggak ringan setirnya juga ampuk nggak ringan gitu jadi kalau di jalan tol itu enak tapi kalau jalan yang gini ya agak lumayan berat ya berasa ya yang pasti mobil Eropa pasti enak ya mungkin untuk luar kota juga enak kalau bodinya sih gede 406 ya untuk bodinya ada luas-luasnya kayak 406 yaitu mungkin 405 sti ya atau 406 ya seperti itu experience untuk nyoba mobil ini ya nanti kita lihat mesinnya seperti apa kita lihat tuh mesinnya gede banget ya ya kita kan jarang ya pakai BW biasanya pakai BW biasanya pakai BW biasanya pakai BW nah lebih ampeg perat ya karena bodinya juga kayaknya lebih keras dibanding mobil BW nah kita lihat mesinnya ya tuh mesinnya gede banget ya skenernya masih model lama kayak gitu ini positifnya krem air keeper air radiator panas banget ya panas panas panasnya volt 6 selinder segaris tapi sudah PTI atau VTAC apa sebutannya ya Panos sudah Panos Panos itu kayak MiPEC kan VTAC nah dia pakai masih pakai air mask disini ya Airflow pakai air mask jadi udara yang masuk itu ke sensor ke sana nanti dia ketahuan berapa untuk bukaan gasnya disitu di bawah ini buat sensor gasnya atau TPS kayak gitu ya jadi kalau dipisuhkan pakenya map sensor jadi tidak ada ini tidak ada ini Hermes tapi pakenya map sensor jadi dari kepakuman kalau ini dari flow dari flow dari flow nya sih udara yang masuk ketahuan nanti si ECU nya akan kalkulasi berapa injektor yang eh berapa bensin yang dikeluarkan temennya temennya berapa ini panasnya minta ampun ya panas minta ampun petak jadi sampai panas itu aja kali ya untuk selintas masalah BMW yang E36 yang 2000 CC temennya ini tambahan video aja ya untuk si depannya pastinya sudah cakram dan sudah ABS ya dan rimnya yang ini bannya pakai ring 15 15 eh 16 16 ya bannya 60 lebarnya 205 nah yang belakang juga sudah ada cakram ya ya itu ya ya seperti itu oke itu tambahan video aja terima kasih ya ya ya